Intro Komisi 3 DPRD Bontang melakukan sidak ke rumah susun sewa atau rusun awa di Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Selasa 18 April 2017 pagi tadi. Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bontang Rustam dan didampingi oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Bontang. Rustam mengharapkan rusun awa dapat digunakan sebelum Ramadan atau maksimal setelah hari raya Juni mendatang, mengingat kondisi rusun awa yang kumuh dan kotor karena tidak berpenghuni. Bahwa 4 lantai pin blok ini sudah diisi dengan meteran dan juga instrasi air listrik. Jadi harapan kami mudah-mudahan sebelum puasa atau sudah hari raya ini sudah bisa ditempatin. Anggota Komisi 3 Suhud Haryanto menambahkan, agar rusun awa yang memiliki 162 kamar ini dapat dihuni oleh orang-orang yang tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperuntukkan. Andi Elvin, perwakilan dari kontraktor menambahkan, masih adanya kontraktor pembangunan rusun awa yang belum dibayar oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan tunggakan hutang sejumlah kontraktor kepada penyedia material dan untuk menyewa alat berat. Jadi kalau hutang kontraktor masih ada beberapa ya, tapi contohnya semen, kemudian alat berat yang pernah dipakai, ya kan, itu kurang lebih sekitar 350-an. Sehingga pada saat sidang sekarang, kita gak bisa memberikan sepuluhnya kunci. Kunci yang ada kami cuma pegang dua dari kontraktor, dua aja. Rustam kembali menambahkan, penghuni rusun awa nantinya agar tidak melakukan aktivitas jual-beli berbentuk dios atau warung di dalam area rusun awa. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos TV melaporkan.